Shalom saudara ku dalam Tuhan Saudara kalau kita melihat hasil quick count Pilpres kemarin 02 unggul dibanding Capres 01 dan 03 Nah saudara ku dalam Tuhan Terkadang saya bertanya Apakah debat Capres beberapa waktu lalu Berpengaruh terhadap Unggulnya Prabowo Gibran Di Pilpres tahun ini Kenapa saya bertanya demikian Saudara ku dalam Tuhan Karena saya perhatikan beberapa netizen Merasa respek Terhadap Bapak Prabowo Ketika Kinerjanya Dinilai 11 dan 5 Oleh Capres 01 dan 03 Waktu itu Nah saudara ku dalam Tuhan Sebelum kita lanjut Mari kita melihat Video Anjay Prabowo yang disikat Dia yang nangis Ciep Pecinta gemoe Nggak nih Nah guys Disini kita boleh melihat Cuman kasihan dia Waktu debat nangis loh Bukan juga Waktu debat kemarin Dia di pojokan Pembahasannya benar-benar mengeliti Dia bukan kayak di Pendukung keras Enggak sih Abis aku nonton Kemarin debat calabras yang ketiga Wah gila Aku semakin suka banget Sama Pak Prabowo Jujur aja Selama 24 tahun aku hidup Aku gak pernah sama sekali Tertarik dengan hal Perpolitikan Seperti yang sekarang ini Tapi kalian tahu Nggak sih Politikal ini tuh Bener-bener seru banget Sebenernya kita Punya hak sih Buat memilih siapapun ya Cuman kalau aku pribadi Setelah aku baca-baca artikel Aku lebih suka Pak Prabowo Meskipun Meskipun Banyak temen-temenku Yang mereka tuh Gak suka sama Pak Prabowo Gara-gara kejadian yang 98 Terutama etnis Yang gua Tapi kalau Menurut pendapatku Itu Pas pada saat itu Pak Prabowo pun Juga gak punya Pilihan apapun Selain menjalankan tugas Dari atasannya kan Dan yang kedua Pak Prabowo pun Itu sebenernya juga Cina gak sih Dari debat calabras semalam Kita bisa menarik kesimpulan Bahwa itu bukan acara Debat calabras lagi Melainkan acara Untuk menyerang dan menjatuhkan Pak Prabowo Karena itu sudah keluar Dari tema acara Yang harusnya kalian Menyampaikan gagasan Dan visi-visi kalian Bukan untuk menyerang Secara personal Terhadap pribadi Pak Prabowo Hei Pak Kesatria sejati Tidak pernah melakukan Seperti itu Melainkan dengan Perjuangan Pengorbanan Dedikasi Dan jiwa patriotis Untuk negeri Punya dendam pribadi Apa sih kalian Sama Pak Prabowo Sampai hati kalian Selalu mencari-cari Kesalahan beliau Dari awal Berstatement pun Kalian sudah keluar Dari tema acara tersebut Kemudian Kalian Menilai Kinerja Kemenhan Bahkan Kalian sendiri pun Tidak paham Apa itu sistem pertahanan Lalu Kalian meminta Sistem pertahanan Terhadap Pak Prabowo Di ruang publik Kalau ngomong itu Logika dipakai Sistem pertahanan Itu dirahasiakan Tidak boleh Ada orang yang tahu Apalagi musuh Sampai tahu Karena yang ditakutkan Musuh akan tahu Tentang kelemahan Dan Kekuatan pertahanan kita Dan kemudian Kalian berulang-ulang Mencari kesalahan Prestasi Prabowo Sejak jadi menteri Banyak yang gagal Terutama Food Estate Banyak sekali yang gagal Paham Apa itu Food Estate Karena itu adalah Proyek jangka panjang Dipang saja Memerlukan 10 tahun Sampai dia berhasil Sekarang saya balikin Sama kalian Apa prestasi kalian Apa sumbansi kalian Apa dedikasi kalian Untuk negara ini Perlu diingat Penilaian tertinggi Ada di tangan rakyat Bukan di tangan kalian Kalau memang kalian Ingin berdedikasi Kepada negara Tidak seharusnya kalian Mengumbar kebencian Dan mencari-cari kesalahan Hanya untuk ambisi kalian Karena itu akan Gara-gara Anies yang Terkesan sok Merasa dia paling benar Cara kerjanya Sampai dia gak Sampai nilai yang dikasih ganjar Pun dia bilang Masih kebanyakan Aduh Pak Anies kenapa Jadi begitu Pak Anies Kenapa Jadi Kenapa jadi Terkesannya kayak Serakah Untuk menjabat Sebagai pemimpin Sampai Menyenggol sih Boleh Pak Anies Tapi jangan sampai Menjorok Jangan sampai Menjorokin orang Menyenggol Boleh Hanya sekedar Menyenggol Tapi jangan sampai Menjorokin orang Itu Permainnya udah kasar Udah kasar tuh Permainannya Udah gak halus Udah kasar itu Ibarat kata Pemain bola Kakinya dijegal Udah kasar itu Permainannya Udah kasar Pak Anies kasih nilai 5 Untuk Pak Prabowo Dari kinerja Sebagai Menteri Pertahanan Pak Anies Kasih nilai 11 Dari 100 Untuk kinerja Pak Prabowo Kecil sekali Satu sekian persen Pertanyaan saya Berapa nilai Yang pantas Untuk Bapak Sebagai mantan Menteri di Kabinet Jokowi Yang diberhentikan 90 mungkin Dari 1 miliar Atau 100 Dari 1 triliun Bisa jadi Karena kinerja Pak Prabowo Kalau diukur Dengan Bapak Ya jauh lah Mama sudah Menentukan pilihan Kenapa Anies gak dewasa Anies Ketika Adu debat itu Terlalu Menyudutkan Prabowo Disitu Aku gak suka Dia menampakkan dirinya Seolah-olah Biar Biar dia yang Dibilang Pintar Ini Ini Gitu Debat kemarin itu Bukan Bukan jadi Adu Bukan jadi Kayak adu Kalau Prabowo Apa Prabowo Dia bener-bener Nyambung Ke debat itu Dia memang Adu argumen Untuk membangun Indonesia Membangun Negara Masyarakat Tapi Anies Enggak Anies hanya Menyerang 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 Mengkoreksi Kerjaan si Prabowo Gitu loh Sebenarnya Gak boleh Kayak gitu Jadi Kita Gak 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 Dapet Ini Apa Namanya Gagasannya Anies Gak ada Jadinya Jadi Gak Gak Keluar Gagasannya Dia Lebih Banyak Menyerang Soalnya Ngerti gak Kalau Prabowo Dia Dia dari Banyak yang komen Dimana-mana Budha baca Banyak yang komen Dimana-mana Aku baca Nomor 2 Memikirkan rakyat Memikirkan negara Nomor 1 Nomor 3 Nomor 3 Kalau ganjar Ganjar Gak 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 Anies Gak 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 Jadi 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 Ilang Apa Rasa Simpati Kusama Anies Terlalu Ambisi Dia Terlalu Ingin Jadi Presiden Jadi Membongkar-bongkar Kinerjanya Prabowo Dia Presiden Kami pendukung Prabowo Dengan Gibran Saya Selalu Nonton Debat Sampai Akhir-akhir Tidak Pernah Aku Menonton Debat Presiden Prabowo Selalu Saya Mendekat Prabowo Kenapa Alas Karena Saya Mau Milih Prabowo Dengan Gibran Alasannya Kenapa Kami Minta Berdukung Karena Prabowo Jujur Gibran Masih Anak Muda Cerdas Dan Pintar Anak Kecil Anak Kecil Anak Kecil Anak Kecil Kecil Anak Tidak, tidak mau menjelaskan? Saya tetap Prabowo Tidak boleh ngomong begitu Kita harus sama-sama mendukung Tetapi kami pilih Prabowo dengan Gibran Kalau seandainya nenek dikasih duit Mau suruh Miri Ganjar, mau? Tidak, kami mau politik uang Satu juta? Tidak Dua juta pun tidak, sepuluh juta pun tidak Harga mati ya? Harga mati Kami tetap Gibran dan Prabowo Tetap Prabowo dengan Gibran Anis, Anis? Tidak Kenapa alasan tidak mau? Kenapa? Karena panjang banyak bohong Tidak tahu banyak, silahkan Dukung minta bah Aku tidak campur itu Ini dikirim loh, Nek Saya tidak mau ngomong begitu-begitu Tidak tahu orang Tidak, Riz Nenek semua mendukung Tapi saya tetap pilih Prabowo dengan Gibran Yang lain-lain tetap bagus semuanya Ya Tetapi saya pilih Prabowo dengan Gibran Kenapa nak memilih Anis? Aku tidak mau dia pancar Siap, kamu mau dukung itu Tidak tahu, saya tidak mau pilih Kalau kamu tidak dukung, bisa Pakai datang, saya menyebut Aku tidak mau tarik, kamu tidak mau Tidak tahu, kamu tidak bisa pilih Itu Beberapa dari netizen Memberikan tanggapan mereka terhadap Pernyataan Anis Baswe dan juga Ganjar Pranowo Di debat capres beberapa waktu yang lalu Dan netizen merasa Mereka Harusnya Mereka adu data Bagaimana mereka memajukan Indonesia ini 5 tahun ke depan Tapi apa yang netizen harapkan Justru tidak muncul Yang muncul malah Seperti yang mereka bilang tadi Ya serang-menyerang gitu loh Sampai mereka beri nilai rendah Terhadap kinerja Bapak Prabowo Ketika dia menjabat sebagai menhat Dan terulam Tuhan Seperti yang saya bilang di awal Apakah ini pengaruh Terhadap Unggulnya Prabowo Gibran di Pilpres tahun ini Sesuai Quick Count yang kita lihat di media Ya Walaupun kita masih menunggu Apa Keputusan dari KPU Dan serang-orang Tuhan Ya Apa yang mereka sampaikan tadi sungguh Luar biasa ya Mereka sangat Ibah mereka sangat Respek terhadap Bapak Prabowo Di debat capres beberapa waktu lalu ya Dan Semoga apa yang sampaikan oleh netizen ini Menjadi review tersendiri Bagi diri Bapak Anies dan juga Bapak Ganjar Di kemudian hari ya Supaya Ya ketika mereka Ada kesempatan lagi Di kemudian hari untuk mencalongkan diri sebagai Capres Ya Mereka betul-betul adu data Ketika ada debat gitu loh Ya 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 Seperti apa tanggapan saudara Tuliskan di kolom komentar Berikan tanggapan yang baik Yang positif Terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati